Wajahmu yang begitu cantik Sangatlah memesona Sangatlah kermauan Engkau lah Belita dalam hidup Buat semuanya Semoga sehat selalu Dan diberikan kemudahan Dalam segala pekerjaan kalian Oke Hello guys Terjumpa lagi dengan my channel Kita akan membahas Bagaimana caranya Meningkatkan Kesuburan bagi tanah Atau sawah padi Kita dengan cara Pada waktu Musim kemarau Kita memberikan Sawah kita adalah Pupuk kompos ya Atau kohe Sapi atau kohe Kambing ya Pada saat Kemarau itu Kita Menaburkan Kohe Kambing Atau sapi itu Agar kenapa Dalam Dalam waktu Kemarau itu Atau Waktu Tidak tanam Itu bagus Itu cocok Untuk Ditaruh Kohe Sapi Atau Kohe Kambing Karena Kohe Sapi itu Kalau masih baru Itu menguap Ada Karbon Oksigennya Ada oksigennya Jadi itu tidak bagus Kalau Waktu menanam Ditaburi Kohe Sapi Kita Meningkatkannya Dengan Pada Waktu Kemarau Kita Tabur Ke Lahan Sebanyak Banyaknya Dia Itu Akan Waktu Kemarau Atau Tidak Produksi Itu Sawah Nantinya Kohe Kohe Itu Akan Mengering Dan Sudah Menjadi Pupuk Organik Yang Bagus Dan Waktu Musim Tandur Dibajak Kan Sudah Menyatu Dengan Tanah Jadi Sangat Bagus Dan Sangat Meningkatkan Produksi Padi Sampean Penjenengan Dengan Kohe Itu Kohe Sapi Atau Kohe Kamping Itu Sangat Meningkatkan Kesuburan Tanah Dan Tanah Tanahnya Akan Semakin Subur Dan Produksi Akan Meningkat Pada Waktu Berikutnya Waktu Tanam Itu Sangat Mudah Dan Itu Sangat Banyak Dijumpai Kalau Di Kampung Pasti Banyak Yang Melihara Sapi Atau Kamping Itu Banyak Itu Kan Banyak Yang Tidak Dimanfaatkan Makanya Itu Kamu Harus Memanfaatkannya Kohe Sapi Dan Kamping Itu Ya Kalau Tidak Punya Belilah Tetangga Atau Orang Yang Memiliki Sapi Atau Kamping Kan Ada Limbahnya Itu Yang Tidak Bermanfaat Yang Mesti Dibuang Buang Kamu Beli Dan Tabur Lada Kamu Dan Hasilnya Sangat Bagus Dan Melimpah Yang Satu ton Mungkin Menjadi Bisa Menjadi Satu ton Lebih Itu Pasti Ya Tapi Jangan Kamu Tabur Pada Waktu Tanam Ya Karena Itu Belum Apa Pupuk Itu Belum Jadi Kecuali Pupuk Itu Sudah Menjadi Kering Ya Kalau Sudah Kering Itu Boleh Ditabur Ke Ladang Atau Buat Pupuk Langsung Tapi Itu Membutuhkan Waktu Yang Lama Mengeringkan Kohe Itu Ya Makanya Itu Kita Pada Waktu Tidak Produksi Ditaburi Dengan Pupuk Kompos Itu Yang Lebih Bagusnya Kayak Gitu Semoga Bermanfaat Bagi Para Petani Jangan Lupa Budayakan Menonton Dan Bantu Dengan Subcribel Oke Terima Kasih Semoga Para Petani Kita Sukses Semuanya Amin Yoropal Alamin